Kembang Jelita Peruntuh Tahta Jelit 12 bagian 2 Sikap Kaisar Tiongong tetap santai, dan mengulangi pertanyaannya tadi, Nah, Cuan Helian, aku menanyaimu kembali sebagai seorang, seorang teman, kalau kasut diberteman denganku si orang kampung ini. Pertanyaanku, apa tujuanmu menyelundup ke tempat ini? Sikap merendah Kaisar Tiongong itu malah membuat Helian Kong makin merasa kerdil. Akhirnya ia bersikap mengimbangi saja, Cuan Li, aku memang bermaksud mengajak Tan Wan Wan keluar dari sini. Kaisar Tiongong menahan senyum, Nona Tan memang pernah bercerita kepadaku tentang hubungan lama kalian. Tetapi bukankah kabarnya kau sudah beristeri dan bahkan istrimu hampir melahirkan anakmu? Tidak, bukan itu masalahnya. Tan Wan Wan akan aku bawa kesan haiku'an, untuk Jenderal Bu Sam Kui. Senyuman Kaisar Tiongong memudar dari wajahnya, suaranya jadi kedengaran lebih bersungguh-sungguh. Pihak kami sangat menghormati Tan Wan Wan sebagai pahlawan yang sangat berjasa bagi perjuangan kami mencapai kemenangan. Tetapi kau, Cuan Helian, yang mengaku sahabat sejak masa kanak-kanak, ternyata memperlakukan Nona Tan hanya seperti sepotong barang yang bisa dipindah tangankan ke sana kemari saja. Memang aku pernah dengar cerita Nona Tan, ketika dia diberikan kepada Bu Sam Kui begitu saja tanpa ditanyai pendapatnya sendiri. Sekarang dengar, Nona Tan pernah bilang kepadaku bahwa ia tidak mencintai Bu Sam Kui sedikitpun. Dan aku tidak akan membiarkan dia menderita batin mendampingi orang Tolol macam Bu Sam Kui. Suara Kaisar Tiongong yang makin meninggi dan bernada panas hati itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Bukan hanya Helian Kong, tetapi juga Koban Seng dan pengawal-pengawal Lichu Seng sendiri. Sebab kentara sekali kalau Kaisar Tiongong tidak hanya marah melainkan juga cemburu. Mendengar kata-kata Helian Kong itu, langsung menyerocoskan begitu banyak kata-kata. Helian Kong mengeluh dalam hati, wah, gawat ini. Jangan-jangan si pemberontak ini pun jatuh cinta kepada Tan Wan Wan dan ingin memilikinya sendiri? Tidak kusangka, kecantikan Tan Wan Wan yang terangkat dari desa ke pusat pemerintahan, ternyata menimbulkan masalah yang tidak kecil. Ikut berperanan dalam jatuh bangunnya beberapa pemerintahan. Dalam suasana seperti itu, adalah suatu pertaruhan nyawa bahwa Helian Kong masih berani berkata, meskipun dengan sangat hati-hati, Chuan Li, harap Tuan ingat bahwa dulu. Ketika Nona Tan dianugerahkan kepada Bu Seng Kui, sama sekali tidak ada paksaan. Nona Tan sudah ditanyai pendapatnya oleh Tuan Puteri Tiamping. Dan sekarang Tuan Puteri Tiamping masih hidup, bisa ditanyai apakah perkataanku ini benar atau tidak. Memang mungkin dasarnya Tan Wan Wan bersedia dijodohkan dengan Bu Seng Kui itu bukan cinta, hanya belas kasihan, tetapi di sini tidak ada paksaan. Tidak. Bukan belas kasihan, tetapi Nona Tan saat itu bersedia mengorbankan diri mendampingi manusia tak berguna Bu Seng Kui demi keselamatan negeri. Ia menyanggupi itu, supaya si Tolol Bu Seng Kui segera mau kembali ke posnya yang penting, di kota perbatasan San Haikuan, yang sering ditinggalkan Bu Seng Kui untuk keluyuran di Pak Hia. Itulah motif Nona Tan mau dijodohkan dengan Bu Seng Kui. Alangkah luhurnya. Di antara kaum lelaki pun tidak banyak yang sanggup berkorban sebesar dia, berpandangan sejauh dia. Kecemasan Helian Kong makin tajam mendengar bagaimana Kaisar Tiong'ong mengucapkan pembelaannya tentang Tan Wan Wan itu dengan luapan perasaan yang amat dalam, tidak sekedar dari otak. Makin nyata kalau pemboyongan Tan Wan Wan ke istana serta pemberian gelar menjadi Putri Kong Hui itu lebih dari sekedar penghargaan biasa. Besar kemungkinannya Kaisar Tiong'ong sudah tertamat hatinya kepada Tan Wan Wan. Persoalan jadi ruwet. Chuan Li, kali ini pun demikian. Pemindahan Tan Wan Wan ke San Haikuan bukan demi Bu Seng Kui pribadi, tetapi demi San Haikuan itu sendiri. San Haikuan sebagai pos perbatasan strategis antara negeri bangsa Han kita dengan negeri bangsa Man Chu yang ingin mencaplok negeri kita. Sengaja Lian Kong tekankan kata-kata negeri bangsa Han kita dengan harapan hati Nurani Li Chu Seng sebagai patriot bangsa Han akan terusik, dan mengutamakan kepentingan. Seluruh negeri di atas kepentingannya sendiri yang atas nama cinta sekalipun. Wajah Kaisar Tiong'ong berubah beberapa kali, sebentar merah dan sebentar pucat, gelombang napasnya tersendat-sendat, kentara kalau sangat berat melepaskan Tan Wan Wan. Bahkan ia kemudian bangkit dari kursinya dan berjalan hilir mudik di ruangan itu. Para pengawalnya jadi cemas, khawatir kalau selagi Seng Junjungan lewat dekat Helian Kong tiba-tiba disergap oleh Helian Kong dan dijadikan sandra untuk Helian Kong keluar dari situ. Tetapi para pengawal lega melihat Koban Seng tetap berdiri bersiaga di dekat kursi yang diduduki Helian Kong, dan para pengawal tahu sampai di mana ketangguhan kakek gendut berambut panjang dan berjidat lebar yang sekeras baja itu. Beberapa saat yang terdengar cuma desir langkah Kaisar Tiong'ong yang hilir mudik, sampai terdengar suaranya yang mendadak parau, kenapa dengan si Tolol Busem Kui itu? Mabuk ketpayang. Patah, hati. Hem, begitu tidak. Bergunanya general-general dinasti Beng, sehingga di saat-saat gawat pun masih sempat memikirkan seorang perempuan. Helian Kong agak panas mendengar sindiran yang ditujukan kepada general-general dinasti Beng yang tentunya termasuk dirinya sendiri juga. Maka jawabnya, cinta memang bisa membuat seorang lelaki kehilangan alar, pikirannya jadi sempit dan melupakan persoalan-persoalan lain yang lebih luas. Tidak peduli lelaki itu jembel, seorang general, atau bahkan seorang raja. Kaisar Tiong'ong berubah sedikit wajahnya, merasa disindir. Tanyanya, kalau Tan Wan Wan tidak dikirim ke San Haikuan, apa yang akan dilakukan Busem Kui? Helian Kong menjawab pelan-pelan, menekankan tiap patah kata, aku khawatir, dan aku percaya Tiong'ong juga mengkhawatirkan ini, Busem Kui akan menakluk kepada orang mancu dan menyerahkan San Haikuan kepada mereka. Keparat Kaisar Tiong'ong mengebrak pegangan kursi. Begitu tidak bergunanya dia, sehingga demi seorang wanita akan mempertaruhkan seluruh negeri. Sekali lagi, Chuan Li, kita tidak bisa menyelami pikiran orang yang sedang mabuk cinta. Kalau sampai Busem Kui menyerahkan San Haikuan karena Tan Wan Wan, aku akan mencaci maki dia. Tetapi aku juga akan mencaci makimu, Chuan Li. Kau juga mempertaruhkan seluruh negeri demi Tan Wan Wan. Diam, Helian Kong. Detik ini juga kau bisa kehilangan batok kepalamu. Tentu saja sahut Helian Kong kalem. Tetapi sekalipun kau tumbuk kepalaku kau tumbuk halus dan kau sebarkan kemana-mana, negeri ini tidak akan bisa diselamatkan kalau kau dan Busem Kui sama telolnya. Aku akan memerintahkan Jenderal Lo memperhebat serangan agar San Haikuan bisa segera direbut dan tidak memberi kesempatan kepada orang mancu. Keparat Kaisar Tiong'ong mengebrak pegangan kursi. Helian Kong tertawa, jujur saja ya. Kalau aku disuruh memilih antara dua pilihan, apakah San Haikuan direbut oleh pihakmu atau pihak mancu, aku lebih senang kalau jatuh ke tanganmu. Meskipun yang paling aku sukai adalah kalau tetap dipertahankan oleh pihak kami, dinasti Beng. Sayangnya, Jenderal Musilok Chong Bin itu adalah Jenderal Kantong Nasi. Gempuran-gempuran telolnya atas San Haikuan cuma mampu membuat Busem Kui panik dan main metu dengan pihak mancu, tetapi tidak pernah dan tidak akan pernah bisa merebut San Haikuan lah terlalu telol. San Haikuan tidak bisa direbut hanya dengan mengandalkan jumlah besar dan ditembaki meriam. Lalu dengan apa San Haikuan harus direbut pancing licu seng? Jangan kau kira bisa memancing dari mulutku. Busem Kui itu temanku, mana bisa aku memberi tau musuh untuk merugikan temanku sendiri? Jadi apa maumu? Membawa Tan Wan Wan ke San Haikuan. Demi seluruh negeri bangsa Han. Jangan-jangan kepentingan pribadimu sendiri tersangkut. Terserah kau percaya kepadaku atau tidak. Hem, Tan Wan Wan sudah cukup menderita selama ini, dan aku tidak akan menambah penderitaannya. Dia tidak boleh berkorban lebih banyak lagi. Helian Kong menarik napas, wajahnya sangat muram. Jalan buntu. Sementara Kaisar Tiong Ong menjatuhkan perintah, guru Ko, tahan begundal dinasti lama yang korup ini. Ko Ban Seng segera turun tangan atas Helian Kong, dan Helian Kong yang tahu dirinya bukan tandingan kakek gendut ini, tidak melawan. Dalam urusan rumit itu, ia akan lebih mengandalkan otaknya. Mudah-mudahan Busem Kui juga mau menggunakan sedikit otaknya, doa Helian Kong di kamar tahanannya, dalam keadaan terborgol kaki dan tangannya. Setelah Helian Kong berlalu daripadanya, ternyata pikiran Kaisar Tiong Ong tetap dipenuhi percakapannya dengan Helian Kong tadi. Helian Kongnya sudah pergi, tetapi kata-katanya seperti masih memenuhi ruangan Gisipong itu, bahkan ruang Kaisar Tiong Ong. Ia dihadapkan kepada dua pilihan, kehilangan San Ha Aikon atau kehilangan Tan Wan Wan. Kalau bisa, ia tidak ingin kehilangan kedua-duanya. Karena pusing memikirkan itu sendiri, Kaisar memanggil beberapa panglimanya untuk diajak bertukar pikiran. Tetapi kepada Tan Wan Wan sendiri, Kaisar justru menyembunyikan persoalannya, lah benar-benar khawatir kalau sampai Tan Wan Wan mendengarnya, maka Tan Wan Wan akan mengorbankan dirinya lagi dengan pergi ke San Ha Aikon, entah bagaimana caranya. Berarti Tan Wan Wan terbang lepas dari tangannya, itulah yang tidak dikehendaki Kaisar. Dan setelah panglima-panglimanya berkumpul, Kaisar Tiong Ong membeber masalahnya, tetapi soal Tan Wan Wan sama sekali tidak dia sebut, lah hanya minta pertimbangan panglima-panglimanya bagaimana seandainya pihak Man Chu lebih dulu merebut San Ha Aikon karena diberi kesempatan oleh Bu Sam Kui. Kaisar Tiong Ong mengaku mulai memikirkan kemungkinan itu setelah mendengar seseorang dari garis depan. Nah, coba pikirkan oleh kalian. Apakah Jenderal Lo belum juga berhasil merebut San Ha Aikon celetuk seorang panglima bernama T. Seng Hian? Dengan pasukan yang begitu besar dan peralatan perang yang begitu lengkap, menghadapi San Ha Aikon yang kecil dan sedikit prajuritnya? Apakah Jenderal Ligiam perlu dipanggil kembali dari wilayah barat untuk membereskan masalah San Ha Aikon ini? Jenderal Gu Kim Sing yang juga hadir di pertemuan itu bersama beberapa pembantu. Dekatnya, menjadi tidak senang mendengar nama Ligiam disebut-sebut lagi sebagai orang yang bisa membereskan masalah itu. Ligiam yang telah disingkirkan dari Pak Hia, pusat pemerintahan, ditempatkan jauh di wilayah barat. Gu Kim Sing pun mendengus, Hem, memangnya hanya Ligiam yang bisa membereskan persoalan ini? Memangnya panglima-panglima di sini tidak ada yang mampu. Kaisar Tiong Ong cepat-cepat melerai, jangan bertengkar. Kalian aku undang untuk membicarakan masalah ini dan menemukan jalan keluarnya. Maaf, tuanku, sahut Gu Kim Sing. Hamba hanya risih telinga mendengar nama Ligiam terlalu disanjung, seolah-olah dia sendirilah penyebab kemenangan kita. Padahal, sudah. Kau punya pemecahan masalahnya atau tidak? Kalau punya, katakan. Kalau belum punya, diam dan pikirkan. Gu Kim Sing tersipu-ipu. Baik, tuanku. Sesaat ruangan itu jadi sunyi, para panglima yang tidak didampingi penasehat harus berpikir sendiri, sedangkan yang membawa pembantu-pembantunya pun berunding dengan pembantu-pembantunya. Gu Kim Sing lalu berbisik kepada Ang Bik. Ang Bik, coba pikirkan, bagaimana pemecahan soal ini? Jangan sampai kalah cepat dari orang lain. Gu Kim Sing belum mengerti kalau Ang Bik sebenarnya sudah menjadi kaki tangan mancu. Ang Bik menjawab dengan mendekatkan mulutnya ke Kuping Gu Kim Sing, General, masalah ini sebenarnya masalah ringan. Coba pikir, di zaman dinasti Beng yang lemah dulu sanggupkah orang mancu menerobos ke Tionggoan biarpun sejengkal tidak. Sekarang, kita yang sudah mengalahkan dinasti Beng dan jauh lebih kuat dari dinasti Beng, masa harus takut kepada anjing-anjing mancu itu? Tidak ada kemungkinannya sedikit. Pun orang-orang mancu itu memasuki Tionggoan. Mereka tidak berani. Paling banter mereka membantu Bu Sam Kui mempertahankan San Ha Aikoan, demi keamanan wilayah mereka sendiri di timur laut. Sebagai seorang yang malas memakai otaknya sendiri, Gu Kim Sing langsung menyetujui omongan Ang Bik itu. Ia segera bangkit dari duduknya untuk berlutut di depan Kaisar Tiongong, Tuanku, hamba ada sesuatu yang harus hamba katakan. Sementara itu, Ang Bik dan seorang perwira bawahan Gu Kim Sing lainnya yang bernama Ciong Ek Hai, bertukar pandangan dan senyuman tersembunyi. Ciong Ek Hai yang nama aslinya adalah Ha Chao, seorang perwira pasukan rahasia mancu. Orang-orang yang berbisik-bisik di ruangan itu segera berhenti bicara. Kaisar Tiongong pun berkata, Katakan, Gu Kim Sing dengan bangga mulai menjelaskan panjang lebar, penuh semangat. Seolah-olah yang dikatakan itu adalah hasil pemikiran otaknya sendiri yang cemerlang. Selesai bicara, ia pun menatap penuh harapan ke wajah Kaisar Junjungannya, menantikan reaksinya yang mudah-mudahan berupa pujian. Jadi menurutmu, General Gu, kecil kemungkinannya orang mancu menyerbu ke Tionggoan, karena kita lebih kuat dari dinasti Beng, sedang di jaman dinasti Beng saja mereka tidak mampu melangkai perbatasan, begitu? Bukan cuma kecil kemungkinannya, tuanku, tetapi bahkan hamba jamin tidak ada kemungkinannya sama sekali. Tetapi kalau mereka tolol dan salah menghitung kekuatan kita sehingga berani melangkai perbatasan untuk menjajal kekuatan kita, ya rasakan saja. Kita akan hajar mereka sehingga pulang kembali ke Liao Tong dengan mencawat ekor. Ormongan Gu Kim Sing memang dasyat, kontan mendapat dukungan dari beberapa panglima yang juga malas berpikir seperti Gu Kim Sing. Tetapi Kaisar Tiongong masih mendengarkan pendapat orang lain, lah menoleh kepada Ko Ban Seng, yang biarpun bukan panglima militer tetapi hadir juga di tempat itu, bagaimana pendapatmu, Guru Ko? Ko Ban Seng yang kalau bicara tidak pernah sungkan kepada siapapun, mengeluarkan jawaban yang memerahkan muka General Gu dan pendukung-pendukungnya, menurut hamba, tuanku, pendapat General Gu itu terlalu menggampangkan persoalannya karena malas berpikir. Hamba yakin ada usaha pihak mancu untuk menguasai negeri ini, dan kira apa saja akan mereka manfaatkan. Tidak mustahil mereka juga membujuk Bu Sam Kui agar taklu kepada mereka, sehingga San Hai Kuan bisa diterobos oleh pasukan mereka yang besar. Gu Kim Sing kontan menjadi gusar, Chuan Ko. Jangan buka mulut senaknya. Tetapi Ko Ban Seng tidak melirik sekejap pun kepada Gu Kim Sing, hanya punggungnya yang tetap dihadapkan kepada si General. Pelangi kuning yang sedang mencak-mencak itu. Ia tetap menghadap ke arah Kaisar dan melanjutkan kata-katanya yang ceplas-ceplos, kalau hamba berbicara, hamba punya bukti kenyataannya, tidak hanya sekedar mendengar bisikan orang lain. Hamba menerima berita dari murid-murid hamba yang mendampingi General Lee. Murid hamba melaporkan adanya usaha pembunuhan terhadap General Lee Giam, menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran yang disebut tujuh pembunuh gurun utara dan tiga serigala perbatasan. Tetapi ketika mereka gagal, muncul juga lah dalang yang sebenarnya dari usaha pembunuhan itu, yang tidak lain adalah Kat Huyong, si bangsat Manchu, penasehat militer pangeran Toh Soekun, musuh gebuyutanku. Ini membuktikan bahwa pihak Manchu bersungguh-sungguh dalam ambisinya menguasai Tiong Goan. Penasehat militer mereka sendiri keluyuran di Tiong Goan memimpin orang-orangnya. Semua pendapat yang tidak cocok dengan ini adalah pendapat yang meninabobokan dan membuat kita lengah. General Gu semakin merah wajahnya, makin diremahkan. Tetapi ia benar-benar jerih kalau harus berhadapan dengan si gajah berkepala besi yang berangasan dan suka mengamuk itu. Tak ada di antara pengawal-pengawalnya yang bisa menahan amukannya. Akhirnya General Gu bersikap diam. Tetapi kesempitan jiwanya mengambil keputusan untuk menjegal usaha apa saja yang akan dilakukan Koban Seng. Tentu saja menjegal secara diam-diam. Demi sakit hati pribadi dan tidak peduli apapun pertaruhannya. Bagi Kaisar Tiong Ong sendiri, penjelasan General Gu rasanya lebih membelai telinga. Namun dia pun punya otak, belum tentu yang membelai telinga itu yang lebih benar. Masalahnya buat Kaisar, kalau Koban Seng yang benar, apakah dia harus melepaskan Tan Wan Wan sesuai dengan kera yang dikatakan Helian Kong? Melepas Tan Wan Wan ke tangan Bu Sam Kui. Berat sekali rasa hati Kaisar Tiong Ong, mengakui atau tidak, ia sudah mengalami apa yang dialami Kaisar yang digulingkannya, Kaisar Chong Cheng, yaitu terjerat oleh kecantikan Tan Wan Wan. Sementara General Gu kembali berani bersuara, meskipun sambil melirik takut-takut kepada Koban Seng, tuanku, siapa yang membawa kabar tentang situasi gawat di San Hai Koan itu? Kaisar Tiong Ong menjawab, Helian Kong. Ia datang ke istana ini semalam. Ang Bik yang berdiri di belakang kursi General Gu, rasanya jantungnya hampir berhenti berdetak mendengar nama saudara seperguruannya itu. Orang yang paling sering dikhianati, orang yang paling ditakuti. Kalau semula ia memberi usul-usul kepada General Gu hanya demi menjalankan tugasnya sebagai kaki tangan mancu untuk meninabobokan Kaisar Tiong Ong terhadap gerakan damdiam pihak mancu, kini Ang Bik alias Ting Ho Anwi ini harus memutar otak untuk keselamatannya sendiri. Karena itu, tiba-tiba saja ia maju berlutut di depan Kaisar Tiong Ong dan berkata, ampuni hamba, tuanku, hamba hanya seorang perwira rendahan, berani lancang ikut berbicara di antara para General. Tetapi hamba tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu. Berharap dapat menemukan jalan keluar yang tidak usah melepaskan Tan Wan Wan, Kaisar Tiong Ong mengizinkan, katakan, setiap pendapat tentu berharga, tidak peduli dari siapapun juga. Ang Bik berkata, tuanku, Helian Kong itu kita ketahui sebagai sahabat baik Bu Sam Kui, sama-sama Panglima Dinasti Beng. Bukan mustahil Helian Kong pura-pura menyampaikan situasi di San Ha Aikon kepada kita, tujuan sebenarnya agar kita kendorkan tekanan ke San Ha Aikon. Jadi dia lakukan ini hanya untuk menolong Bu Sam Kui, temannya itu. Menurut hamba, penggal saja kepala Helian Kong, lalu perhebat tekanan ke San Ha Aikon. Habis perkara. Buat apa pusing-pusing memikir dan menganalisa suatu kebohongan, bahkan sempat berdebat segala. Ko Ban Seng menukas, taruh kata Helian Kong bohong demi menolong temannya sendiri di San Ha Aikon, memangnya murid-murid Kuyo Kian Hai dan Oh Kui Hao yang melaporkan tentang usaha orang manju itu juga bohong. Ang Bik agak gentar dipelototi Ko Ban Seng. Tentu saja aku tidak berani menuduh murid-muridmu berbohong, Guru Ko. Bukankah siapapun yang ada di Sim berhak mengajukan usul untuk dipertimbangkan bersama? Helian Kong itu. Ko Ban Seng menukas tajam. Helian Kong itu musuh kita, tetapi ia lebih bisa dipercaya dari banyak orang di tempat ini yang mengaku sebagai kawan-kawan kita. Ang Bik menyeringai canggung, Chuan Ko, begitu saja kok marah. Ya, aku marah akan usaha-usaha yang hendak menina bobokan Baginda dengan laporan-laporan yang tidak benar. Laporan-laporan tidak benar yang menganggap orang manju tidak berani kepada kita dan tidak mungkin menyerbu Tiong Goan. Sedangkan aku punya bukti lain lagi. Kaisar Tiong Ong cepat mengangkat tangannya sehingga Ko Ban Seng berhenti berbicara. Kaisar Tiong Ong yang menganggap dirinya pembebas rakyat itu tidak suka disebut di nina bobokan, seperti Kaisar Chong Cheng yang digulingkannya. Katanya kepada Ko Ban Seng, Guru Ko, jangan menganggap aku segampang itu menelan semua laporan dan mempercayainya. Memangnya aku sama dengan si Chong Cheng Raja tidak bercus itu? Maaf, tuanku, hamba tidak bermaksud demikian. Hamba cuma berusaha mengingatkan, para jenderal ini, bukan tuanku, bahwa ada yang patut kita waspadai, agar jangan kita lengah setelah kemenangan kita atas dinasti Beng. Tuanku, maaf kalau hamba harus mengatakannya sekarang. Sesungguhnya sejak usaha yang gagal untuk membunuh Jenderal Li Diam, murid hamba Yogyan Hai yang sebelumnya bersama-sama Jenderal Li, telah kembali diam-diam ke Pak Hia dan menghubungi hamba. Jenderal Gu menyeletuk, wah, ini suatu pelanggaran disiplin militer, apapun alasannya. Mana boleh seorang perwira seperti Yogyan Hai meninggalkan pasukannya begitu saja. Ini kan, kali ini Kaisar Tiong Ong yang menghentikan kata-kata Jenderal Gu dengan isyarat tangannya. Lalu perintahnya kepadaku. Banseng, teruskan, guru ko. Murid hamba ingin memberitahu semua yang di Pak Hia ini tentang kegiatan bawah tanah orang mancu. Dan laporan terakhir yang hamba peroleh dari murid hamba adalah, pusat kegiatan orang-orang mancu di ibu kota Pak Hia ini adalah di sebuah warung bakmi di depan markas pasukannya Jenderal Gu. Warung yang sering dikunjungi perwira-perwira bawahannya Jenderal Gu ini. Murid hamba sudah lama mengamat-amati, dan curiga bahwa warung bakmi itu begitu lama dijadikan ajang makan minun gratis oleh orang-orangnya. Jenderal Gu tetapi tidak bangkrut-bangkrut juga. Ini mencurigakan. Ang Bik dan Ciong Ek Hai yang nama aslinya adalah Hacau, seorang perwira pasukan rahasia mancu itu, terkejut. Ciong Ek Hai tiba-tiba menatap Ang Bik dengan curiga, mencurigai Ang Bik yang membocorkan rahasia tempat itu. Namun Ang Bik menggeleng dengan wajah yang agak pucat. Untung tidak ada yang memperhatikan sikap mereka, semua perhatian sedang dipusatkan keomongan Koban Seng. Tatapan tajam Kaisar Tiong Ong dialihkan kepada Jenderal Gu, membuat Jenderal Gu jadi gugup seperti tikus di hadapan seekor kucing, dan buru-buru berlutut sambil berkata, Ampun tuanku, hamba, hamba selalu memberi peringatan kepada bawahan-bawahan hamba agar bersikap sopan terhadap siapapun. Tidak mungkin mereka makan minum di warung tanpa membayar seperti tuduhan guru ko ini, kelakuan orang-orang hamba pasti tidak sama dengan perwira-perwira dinasti Beng dulu. Ko Beng Seng mendengus, aku tidak sedang menuduh orang-orangmu, Jenderal Gu. Aku sedang menggambarkan keganjilan warung bakmi itu. Gu Kim Sing tetap berlutut. Tuanku, hari ini juga akan kami tangkap seluruh penghuni warung itu, dan kami periksa mereka dengan keras. Tiong Nek Hai benar-benar mengkhawatirkan teman-temannya di warung itu. Namun kalau saat itu meninggalkan ruangan itu, tentu mencurigakan. Yang tidak kalah gelisahnya adalah Ang Bik. Ia benar-benar terancam dari dua pihak. Dari pihak Gu Kim Sing sendiri kalau sampai diketahui bahwa dia sudah menjadi kaki tangan mancu. Dari pihak mancu kalau mereka menyangka Ang Bik menjadi biang kela di kebocoran gerakan rahasia mereka. Orang-orang yang berkecimpung di kegiatan matu-matu biasanya rasa curiganya amat tebal, bahkan terhadap kawan sendiri juga, sulit mempercayai orang. Kaisar menatap kau banseng, guru kau, betulkah yang kau katakan itu? Hamba jamin kebenarannya dengan leher hamba sendiri. Kegiatan orang-orang mancu itu benar-benar ada, bukan sekedar angan-angan orang-orang kita yang terlalu cemas. Kalau begitu, yang dikatakan oleh Helian Kong itu. Helian Kong itu musuh, tetapi hamba rasa kata-katanya bisa dipercaya, tuanku. Hamba percaya dia mencemaskan kejatuhan sanha ikan ke tangan orang mancu. Kalau begitu, puteri Kong Hwi, harus kita, relakan diberikan kepada, suara Kaisar Tiongong jadi tersendat-sendat gemetar dan tidak lancar. Kau banseng cepat-cepat melegakan hati Kaisar, tuanku, kita bisa mempercayai Helian Kong, tetapi jalan keluar dari masalah ini tidak harus menuruti usul Helian Kong. Puteri Kong Hwi sudah cukup besar pengorbanannya di zaman perjuangan kita dulu, jangan ditambahi. Koban, seng cepat, cepat melegakan hati Kaisar, tuanku, kita bisa mempercayai Helian Kong, tetapi jalan keluar dari masalah ini tidak harus menuruti usul Helian Kong. Lagi pengorbanannya. Kita tidak akan menyerahkan dia ke tangan Bu Sam Kwi. Kau punya pendapat, guru ko? Tuanku, izinkan hamba ke San Ha Aikon untuk membereskan Bu Sam Kwi dan membuka pintu gerbang San Ha Aikon dari sebelah dalam, agar pasukan jenderal lo bisa lebih dulu menduduki kota itu. Itulah usul yang dekat, suatu pertaruhan nyawa, tetapi tidak ada orang di ruangan itu yang tidak kenal siapa pendekar tua bergelar Kang Toh Siang, gajah berkepala baja, yang sanggup menyeruduk jebol suatu tembok tebal dengan jidatnya yang mengkilat. Wajah Kaisar Tiongong pun mendapatkan cahayanya kembali, kau bisa, guru ko? Doakan saja, tuanku. Mudah-mudahan pemerintahan tuanku tetap mendapat mandat langit yang masih panjang. Dan izinkanlah hamba berangkat sekarang juga. Bagaimana dengan Helian Kong bagaimanapun juga ia adalah musuh. Kurung dia terus. Kita takkan membiarkan seekor macan buas yang sudah dalam kurungan untuk berkeliaran kembali dan membahayakan kita. Baiklah, guru ko. Selamat bertugas. Seperti biasanya, sebagai orang yang tidak terikat kepada peraturan-peraturan di istana, ko ban seng langsung berangkat. Kemudian Kaisar Tiongong pun membubarkan pertemuan. Keluar dari istana, Jenderal Gu bertekad untuk langsung menggerebek warung bakmi yang dikatakan ko ban seng tadi. Sementara Cheong Ek Hai memutar rotak untuk menyelamatkan kawan-kawannya sesama prajurit-prajurit rahasia mencu di warung itu. Di tengah perjalanan, Gu Kim Sing berkata kepada Ang Bik, Ang Bik, berjalanlah duluan. Untuk menyiapkan tentara. Ang Bik hendak beranjak, tetapi Cheong Ek Hai cepat-cepat mencegahnya, kakak Ang tidak perlu repot-repot. Biar aku saja. Dulunya Ang Biklah yang memanggil Cheong Ek Hai dengan sebutan kakak Cheong sebab. Waktu itu Cheong Ek Hai adalah kepala staffnya Jenderal Gu. Tapi sekarang Ang Biklah yang menduduki posisi itu, sehingga Cheong Ek Hai yang memanggilnya kakak Ang. Permintaan Cheong Ek Hai untuk pergi menggantikan Ang Bik itu tidak menimbulkan kecurigaan Gu Kim Sing maupun pengiringnya yang lain, sebab saling menjilat untuk mencari muka kepada perwira yang lebih senior itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Tetapi Ang Bik tahu bahwa Cheong Ek Hai ingin menyelamatkan teman-temannya di warung bakmi itu, maka Ang Bik tidak berani melarangnya, khawatir kalau sampai diragukan kesetiaannya oleh pihak mancu. Jawabnya kepada Cheong Ek Hai, silakan jalan dulu, saudara Cheong. Siapkan orang-orang kita. Perkataan orang-orang kita itu pun bermakna ganda. Di kuping Jenderal Gu dan pengiring-pengiring yang lain, yang dimaksud orang-orang kita tentunya adalah prajurit-prajurit di tangsi yang akan disiapkan untuk menggerebek warung bakmi itu, sedang di kuping Cheong Ek Hai. Orang-orang kita tentunya adalah orang-orang mancu teman-temannya. Begitulah licinnya Ang Bik dalam bermain di antara dua kekuatan itu. Cheong Ek Hai memacu kudanya mendahului rombongan Jenderal Gu. Namun ia tidak langsung ke tangsi, melainkan memutar jalan lewat di belakang warung itu, mengetuk pintu belakangnya dengan isyarat. Pintu dibuka, Cheong Ek Hai tanpa turun dari kudanya, berbicara kepada pegawai warung gadungan yang membuka pintu itu, menyingkir secepatnya. Orang-orang pelangi kuning sudah mengetahui tempat ini dan akan segera mengerbeknya. Lalu ia putar menuju ke tangsi. Di tangsi itu ia menyiapkan pasukan sesuai perintah Jenderal Gu. Tetapi ia sengaja berlama-lama, mengulur-ulur waktu. Satu kali ia berkata barisannya kurang tertib, lain kali ia katakan kurang ini atau kurang itu sehingga pasukan itu tidak segera keluar dari tangsinya. Dan setelah semuanya beres, pasukan itu tidak juga keluar dari tangsi, karena Cheong Ek Hai berdalih, kita menunggu kedatangan Jenderal Gu. Beliau akan memimpin sendiri penggerebekan ini sehingga mendapat muka terang di hadapan Sri Baginda. Komandan pasukan itu pangkatnya di bawah Cheong Ek Hai, sudah tentu tidak berani membantah. Kemudian Jenderal Gu tiba, langsung mengerbek warung. Warung yang sudah kosong. Ang Bik dan Cheong Ek Hai saling tukar pandangan dengan lega. Tetapi mereka pura-pura ikut banting-banting kaki karena kecewa. Tanda bintang. Seorang kakek tua mengamat-amati penggerebekan warung itu dari kejauhan. Tadinya dia sedang berada di warung itu, seperti biasa mendengarkan para perwira membual. Tetapi tiba-tiba satu demi satu pegawai-pegawai di warung itu menghilang. Tanpa kentara, bahkan juga si pemilik warung yang biasanya ramah. Hal itu baru disadari ketika beberapa perwira berteriak-teriak dan mengebrak-gebrak meja minta tambahan bakmi dan arak tetapi tidak ada yang meladaminya. Si kakek yang biasanya duduk di pojokan dan selalu memesan mie kuah yang paling murah, kini merasakan gelagat jelek, lalu dia pun keluar dari warung itu. Benar juga, tidak lama warung itu digerebek oleh Jenderal Gu Kim Sing sendiri. Gu Kim Sing hanya menemukan perwira-perwiranya sendiri di warung itu, ada yang dalam keadaan setengah telur karena arak. Dan ketika mereka ditanyai kemana perginya si pemilik warung serta pegawai-pegawainya, mereka menjawab tidak tahu. Sehingga perwira-perwira itu digampari mukanya oleh Gu Kim Sing, sampai tangan Gu Kim Sing sendiri kesakitan. Bakar tempat ini itulah puncak kemarahan Gu Kim Sing. Tidak peduli warung. Itu letaknya rapat dengan rumah penduduk lainnya, para bawahan pun menjalankan perintahnya. Si kakek melihat dari kejauhan api yang menjilat langit. Si kakek geleng-geleng kepala, mengeluh dalam hati, kalau begini terus, mana bisa rakyat disuruh percaya bahwa pemerintahan Pelangi Kuning lebih baik dari pemerintahan dinasti Beng? Tingkah laku prajurit-prajurit dan pejabat-pejabatnya sama saja dengan tingkah laku prajurit-prajurit dan pembesar-pembesar dinasti Beng. Kakek itu mencopot capingnya, mengibas-ngibas tepung yang mengotori rambutnya sehingga rambut itu seolah-olah ubanan, sehingga rambut itu terlihat jadi hitam kembali, la copot alis putihnya yang tempelan dan juga kumis dan jenggotnya, copot pula jubah dekilnya sehingga kelihatan pakaian ringkasnya yang membungkus tubuhnya yang tegap. Ternyata ia memang bukan kakek-kakek, melainkan seorang pemuda yang tegap, yang bukan lain adalah Yokian Hai, perwira bawahan. Ligiam yang menyelundup kembali ke pak hia untuk membongkar komplotan metu-metu mancu. Ternyata sebelum komplotan metu-metu itu tuntas tercabut, ia baru pada tahap mengamat-amati warung bakmi yang dicurigai itu, Jenderal Du sudah main sapu bersih sehingga sulitlah sekarang mencari kembali jejak kawanan metu-metu itu. Apa boleh buat? Yokian Hai kembali ke rumah yang disewanya murah, yang selama ini digunakannya selama ia berada di pak hia. Tetapi begitu masuk ke ruangan itu, dilihatnya gurunya, Ko Ban Seng, sudah duduk dalam ruangan itu. Cepat Yokian Hai memberi hormat. Guru, aku dari istana, dari mana saja kamu mengamat-amati warung itu, dan berusaha. Tahu lebih banyak. Sayang, si Tolol Gu Kim Sing mengacaukan segalanya. Jadi belum banyak yang aku ketahui. Ko Ban Seng menarik nafas. Barangkali itu karena salahku. Kenapa, guru? Aku dari istana, dan kami membicarakan, lalu Ko Ban Seng memberitakan pembicaraan di istana. Maka Yokian Hai pun tahulah bahwa operasi Gu Kim Sing tadi bukan hasil ketajaman petugas-petugas rahasia Gu Kim Sing sendiri, melainan karena Gu Kim Sing mendengarnya di istana dari mulut gurunya. Tentu saja Yokian Hai tidak berani menyalahkan gurunya, cuma menggerutu dalam hati. Waktu itu hatiku panas, karena si goblok Gu Kim Sing itu berusaha meninabobokan baginda tentang kegiatan orang mancu. Aku beberkan semua yang aku dengar darimu. Tentang usaha pembunuhan terhadap Jenderal Li Diam dan tentang warung ini. Yokian Hai tidak menjawab. Kemudian Ko Ban Seng juga bercerita bahwa ia akan ke San Hai Kuan untuk menyelamatkan kota perbatasan yang strategis itu. Jangan sampai digadaikan Bu Sam Kui ke tangan orang mancu hanya gara-gara Bu Sam Kui gusar karena calon istrinya diboyong ke istana Kaisar Tiongong. Bicara soal San Hai. Ko An, mau tidak mau Ko Ban Seng menyinggung juga nama Helian Kong. Itu sebabnya Helian Kong ingin memanggil Tan Wan Wan ke San Hai Kuan untuk dijadikan tumbal menenteramkan Bu Sam Kui. Helian Kong ja. Guru, bukankah pernah ku katakan bahwa Jenderal Li Diam berhutang budi kepada Helian Kong? Ketika hampir terbunuh oleh Kat Hu Yong si penasehat militer mancu, Helian Kong datang menolong. Ya, kau pernah bilang itu kepadaku. Aku pun perlakukan Helian Kong dengan baik. Tetapi aku bukan penguasa istana, aku tidak bisa menentukan nasib Helian Kong semauku. Lagi, jangan lupa, Helian Kong itu bagaimanapun baiknya adalah musuh. Lalu, apa yang akan guru lakukan segera berangkat ke San Hai Kuan. Kamu kalau guru perkenankan, aku ingin tetap di Pak Hyak ini untuk mencoba membongkar jaringan kegiatan orang-orang mancu. Baiklah, tetapi hati-hatilah. Orang-orang mancu itu ternyata bergerak dengan sigap. Contohnya, penyergapan terhadap warung bakmi gadungan itu dilakukan langsung begitu Gu Kim Sing pulang dari istana, tidak ada tenggang waktu, Toh penghuni-penghuni warung bakmi itu sempat kabur semua. Mungkin metu dan kuping mereka tersebar di mana-mana, itulah sebabnya kau harus berhati-hati. Baik, guru. Ko Ban Seng pun melangkah pergi. Bagi orang seperti dia, perjalanan jauh ke San Hai Kuan pun dianggapnya sama dengan pergi pulang ke warung di depan rumah, Maka begitu ia ingin pergi, pergilah ia. Yo Kian Hai kembali keluyuran di Tak Hia. Kembali ia menyamar sebagai kakek-kakek tua. Sementara Ko Ban Seng melangkah cepat ke arah timur laut. Biarpun tubuhnya gemuk dan usianya sudah lanjut, ternyata langkahnya lebih cepat dan lebih tegap dari kebanyakan lelaki muda. Ko Ban Seng juga tidak mau naik kuda atau kendaraan lain, sebab ia anggap berjalan jauh seperti itu akan menjaga kesegaran jasmaninya dan juga jiwanya. Rambutnya yang panjang berkibaran terurai di belakang kepalanya, ubanan. Ia melangkah terus melewati tanjakan-tanjakan dan lembah-lembah dan desa-desa, tidak mempedulikan matahari sudah mulai tenggelam. Kebetulan ketika hari mulai gelap, ia sudah meninggalkan jauh di belakang sebuah desa, tetapi Ko Ban Seng tidak menyesal ia tidak berhenti di desa itu untuk mencari penginapan melainkan terus berjalan. Di desa itu ia hanya membeli beberapa buah bakpao dan sebuli-buli arak. Dan kini sambil berjalan di bawah bayangan pepohonan yang memanjang di senjah hari, ia makan bakpaonya sambil berjalan. Ia benar-benar mengkhawatirkan Sanha Aikoan, sehingga berjalan siang malam. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di sebuah tempat yang sepi penuh pohon belukar, sesosok tubuh kurus berdiri menghadang di depannya. Ko Ban Seng membanting sepotong bakpao di tangannya, meneguh araknya dengan santai, mempertajam pandangannya dan mengenali orang yang menghadangnya itu. Seorang kakek yang sebaya dengan dirinya sendiri, bedanya kakek itu bertubuh kurus seperti tiang jemuran. Tetapi Ko Ban Seng tidak berani meremahkannya, sebab ia mengenali si penghadang itu adalah Kat Huyong, penasehat militer pangeran Toh Soekun. Kau geram Ko Ban Seng. Buat apa kau hadang aku? Hihihi, kita sudah sama-sama tua dan biarlah aku tidak akan membohongimu. Kau buru-buru ingin ke Sanha Aikoan untuk membunuh Bu Sam Kui dan mempermudah Locong Bin menguasai kota bukan? Ko Ban Seng kaget dalam hatinya, ia cuma menggeram. Sementara Kat Huyong melanjutkan, dan karena aku mengetahuinya, tentu saja aku menjegahmu. Aku tidak suka sebenarnya. Berkelahi denganmu. Kau hebat, membuat aku kesakitan. Tapi apa boleh buat? Demi tugas. Dari mana kau tahu? Dari orangku yang ikut berada di istana ketika pembicaraan kalian pagi tadi dengan Kaisar Goblok itu. Hati Ko Ban Seng bergetar. Tepat dugaannya bahwa metu dan kuping orang-orang mancu sudah tersebar di mana-mana, bahkan di istana, bukan mustahil juga orang-orang di sekitar Kaisar Tiongong sendiri. Namun Ko Ban Seng menenangkan hatinya dan ingin balas menggertak, ia mengangguk-angguk dan suaranya dibuat setenang mungkin, sudah kami perhitungkan itu. Tetapi jangan kau pikir kami buta. Kami tahu. Tak terduga gertakan itu ternyata tidak mempan. Kat Huyang menjawab sambil tertawa-tawa, ya, aku tahu kalian tidak buta, tetapi kalau tiga perempat buta, ya. Yang agak melek sebenarnya hanyalah orang-orangnya Lidiam, sedangkan orang-orangnya Gu Kim Seng dan Locong Bin meleknya hanya kalau melihat uang dan makanan gratis. Aku tahu, aku tahu. Muridmu Siok Yan Hai itu sudah lama mengamat-amati warung bakmi kami dengan menyamar sebagai kakek-kakek, dan kami tahu dia juga punya rumah sewaan kecil di belakang toko barang-barang kulit. Jangan cemas, orang-orangku sudah mengurus muridmu itu baik-baik. Kali ini Ko Ban Seng tidak dapat menyembunyikan rasa kagetnya. Dia jadi amat mencemaskan nasib muridnya. Dan sebagai seorang guru yang mencintai murid-muridnya seperti ayah mencintai anak-anaknya, kecemasannya cepat berubah menjadi kegusaran yang meluap-luap. Bedebah Ko Ban Seng meraung, tubuhnya yang gemuk itu meluncur pesat ke depan dengan sepasang jotosannya bergerak serempak, mengincar muka dan perut Kat Huyang sekaligus. Terjangannya mirip seekor gajah mengamuk dengan sepasang gadingnya yang mengancam. Kekuatannya hebat sehingga, tubuhnya yang gemuk itu meluncur pesat ke depan dengan sepasang jotosannya bergerak serempak. Banyak daun pohon di sekitar arna terguncang rontok. Kat Huyang sengaja memancing kemarahan lawannya, sebab dalam kemarahan tentu lawannya akan kehilangan sebagian kecermatannya. Kat Huyang tahu bahwa ia seimbang dengan lawannya itu, tetapi sekarang dengan berkurangnya kecermatan di pihak lawan, jadi tidak seimbang lagi. Kat Huyang melejit ke samping, merapat sebatang pohon besar. Namun Ko Ban Seng ikut menyeruduk ke samping sambil memiringkan kepalanya. Dan keluarlah gaya serangan yang membuat ia mendapatkan julukan kentos yang, gajah berjidat baja, yaitu serudukannya. Tubuh Kat Huyang yang merapat di pohon itu hendak diseruduknya, kalau bisa sampai kulit Kat Huyang menjadi satu dengan kulit pohon. Sudah tentu Kat Huyang emoh dibegitukan. Tubuhnya melejit ringan bagai capung, melewati atas kepala Ko Ban Seng. Terdengar suara gemeruh dasyat ketika batang pohon sebesar tubuh manusia itu. Terseruduk ambruk oleh kepala Ko Ban Seng, tercabut ambruk ke akarnya. Hebat Kat Huyang memuji dari jarak beberapa langkah. Tetapi sekarang rasakan balasanku. Dua kali Kat Huyang menebaskan sepasang telapak tangannya bergantian seperti membacok ke arah Ko Ban Seng, namun dari jarak beberapa langkah. Di udara terdengar suara mencicip-cicip seperti suara tikus. Ko Ban Seng juga sudah mengenali jenis ilmu lawannya, seperti lawannya juga sudah mengenalinya. Ilmu Kat Huyang disebut Bu Heng Tsu Hoat, ilmu golok tanpa wujud. Ko Ban Seng tidak mau tubuhnya terpotong oleh golok udara yang tidak kelihatan itu, namun dengan ketajaman kupingnya dia bisa memperkirakan arah serangan lawan. Ia berlompatan menghindar, lalu menyeruduk kembali dengan cepat. Begitulah kedua jago tua itu pun bertarung hebat. Matahari tenggelam dan langit pun sudah dipenuhi bintang, tetapi kegelapan tidak. Menghalang-halangi kedua jago tua itu mengadu keperkasaan, sebab metu mereka lebih tajam berpuluh kali lipat dari metu kucing. Maka meskipun di gelanggang itu tidak kelihatan apa-apa karena gelap, suara yang terdengar sungguh menegakkan bulu Roma. Beru angin seolah-olah ada badai yang lewat, mengguncang pepohonan, suara mencicit-cicit aneh di udara seolah ada ribuan tikus di situ. Sebentar-sebentar terdengar gemerasak dari pohon yang tembang, baik oleh hantaman dan serudukan Ko Ban Seng maupun oleh golok. Angin kat huyong. Kedua pihak memeras keringat mentah sampai berapa ratus gebrakan, bentakan-bentakan dan dengus napas terdengar makin berat. Sampai dari arah barat, dari arah kota Pak Hia, terlihat beberapa buah obor yang bergerak mendekat dengan cepat. Dan derap kuda. Tiga orang penunggang kuda mendekat, mereka masing-masing membawa obor untuk menerangi jalan. Mereka adalah gohlang dan dua orang pegawai warung bakminya yang baru siang tadi lolos setelah warung mereka digerebek Gu Kim Seng. Kemana kira-kira perginya Kun Su, penasehat militer gohlang menghentikan kudanya dan celingukan. Obornya diangkat. Ketika itulah dari depan terdengar suara bentakan dua jago tua yang bertempur dalam kegelapan itu, serta suara gemuruhnya pepohonan yang tumbang. Di sana gohlang menunjuk ke arah pertempuran. Kita dekati, tapi hati-hatilah, kedua orang, tua itu pasti bertarung dengan luar biasa sekali. Turun dari kuda dan matikan obor. Ketiga orang itu turun dari kudanya masing-masing, menambatkan kuda mereka di pepohonan dan mematikan obor mereka. Lalu melangkah hati-hati mendekati medan pertarungan dalam kegelapan itu. Tidak kelihatan apa-apa, desis salah seorang pengiring gohlang, dan tiba-tiba dari arah Arna ada sepotong dahan pohon yang melayang dan menyambar jedatnya sehingga ia mengaduh. Kedatangan tiga orang itu kedekat Arna diketahui dua orang jago tua yang bertempur. Sambil bertempur, Kat Huyong berteriak, gohlung kah itu? Gohlung menjawab dengan bahasa maricu, betul, kunsu. Tunggulah sebentar, gajah tua ini liar sekali, agak sulit menjinakannya. Tiba-tiba timbul akal gohlung untuk membantu Kat Huyong agar cepat mengalahkan lawannya. Membantu dengan ikut-ikutan berkelai tentu mustahil, gohlung tahu diri kalau dua jago tua itu tingkatannya jauh di atas dirinya, salah-salah malah bisa merepotkan Kat Huyong dan bukannya meringankan bebannya. Tetapi membantu dengan kata-kata yang menggoyahkan semangat Ko Ban Seng, tentu saja bisa dilakukannya dari luar Arna. Maka gohlung menukar bahasanya ke dalam bahasa Han agar Ko Ban Seng bisa ikut mengetahui. Katanya, semua tugas yang kunsu berikan kepada Karni, sudah beres. Si gajah kecil Yuk Yan Hai itu sekarang sudah ada dalam kurungan kita. Bagus, bagus. Apakah kalian juga sudah siapkan kurungan besar untuk gajah yang besar ini sehut Kat Huyong dalam bahasa Han juga. Keruan perasaan Ko Ban Seng jadi campur aduk tak keruan mendengar dialog itu. Gerak tempurnya jadi semakin kurang perhitungan, didorong hanya oleh emosinya yang meluap. Sebelum Goh Lang bertiga datang, Ko Ban Seng sudah mendapat dua luka, dipundak dan dipinggang. Kedua-duanya oleh golok tak berwujud Kat Huyong yang mendapat peluang karena ketidakcermatan Ko Ban Seng sendiri. Kini mendengar percakapan Kat Huyong dan Goh Lang, amarahnya meluap-luap dan gerak tempurnya pun makin kedudoran. Ia mendapat dua luka lagi. Darah yang terus menitik dari luka-lukanya membuat ia makin lemah. Suatu kali, serangannya yang membabi buta luput. Kat Huyong melejit di atas tubuhnya sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya berbareng, sejajar, membuat dua buah garis yang dalam di punggung Ko Ban Seng. Bukan sekedar luka-luka di kulit, melainkan sampai di daging dan bahkan memutuskan beberapa buah tulang. Ko Ban Seng meraung dasyat, raungan terakhir dalam hidupnya sebelum ia rebah tertelungkup dan nyawanya terbang. Kat Huyong termangu-mangu berdiri di samping tubuh itu. Terengah-engah. Ia telah keluar sebagai pemenang dalam pertempuran dasyat itu, namun tenaganya pun hampir terkuras habis. Bahkan pinggulnya agak nyeri juga, tadi ada tendangan Ko Ban Seng yang menyerempetnya. Di selaengah napasnya, Kat Huyong berkata kepada Gohlang, kemarilah. Bantu aku berjalan. Gohlang terkejut, kunsu terluka. Hanya kehabisan tenaga. Mendekatlah. Tidak apa-apa, gajah tua ini sudah terbunuh. Gohlang dan kedua kawannya kembali menyalakan obor-obor mereka lebih dulu, barulah mendekati kearna pertempuran itu. Melihat bekas-bekas pertempuran itu, Gohlang bertiga pun bergidik ngeri, membayangkan alangkah dasyatnya duel tadi. Tempat itu, seluas belasan tombak, seperti tempat yang baru saja dilanda perahara, lalu diinjak-injak seratus gajah yang mengamuk, sebab hancur lebur tak keruan. Pohon-pohon besar bertumbangan, batangnya patah remuk ataupun seperti terpotong senjata yang amat tajam dan Gohlang yakin bahwa senjata tajam itu tak lain adalah golok tanpa wujudnya Kat Huyong. Di tengah-tengah gelanggang hancur lebur itu, nampak Kat Huyong duduk terengah-engah di atas sebatang pohon yang roboh. Mukanya pucat, ada beberapa titik darah di sudut bibirnya. Telapak tangannya menekan dadanya. Tetapi lawannya terkapar telungkup beberapa langkah daripadanya, dengan sepasang luka dalam sejajar sepanjang punggungnya. Gohlang cepat-cepat melangkah mendekat dengan melompat-lompati petohonan yang rebah, serunya, kunsu. Kat Huyong menyeringai, mencoba tersenyum tetapi kemudian berubah menjadi seringai kesakitan. Katanya terengah-engah, koban seng ini hebat juga. Seandainya pikirannya tidak terganggu memikirkan nasib muridnya, bisa-bisa yang kalian temui di sini bukan satu mayat, tetapi dua mayat. Kami seimbang benar. Luka kunsu bagaimana? Aku butuh istirahat paling tidak sepuluh hari. Sekarang, gendong aku pergi dari sini. Gohlang menyerahkan obor yang dipegangnya kepada seorang anak buahnya, kemudian ia menyediakan punggungnya sendiri untuk menggendong Kat Huyong. Untung Kat Huyong itu bertubuh kurus, jadi ringan, tidak jadi soal buat Gohlang yang bertubuh kuat. Dibawanya ke kuda, lalu dengan berboncengan. Dengan Gohlang meninggalkan tempat itu. Tetapi Kat Huyong tiba-tiba berkata, tunggu. Ada apa, kunsu? Biar bagaimanapun, aku menghormati orang tua gendut itu sebagai sesama pendekar. Aku tidak rela mayatnya dicabik-cabik binatang liar. Gohlang langsung bisa menerkak kelanjutan kata-kata kunsunya itu. Aku tahu, kunsu. Biar kedua anak buahku mengurus jenazah guru ko. Urus secara layak. Jangan seperti mengurus bangkaian jing atau kucing. Ya, kunsu. Gohlang pun memberi perintah kepada kedua pengiringnya, lalu ia sendiri berkuda berdua bersama Kat Huyong yang terluka. Biar dalam keadaan luka dalam yang lumayan berat, pikiran Kat Huyong tidak mau disuruh istirahat. Ia begitu memikirkan rencana yang dirancangnya bersama-sama pangeran Toh Sekun untuk menaklukkan Tiong Goan. Karena itu, di atas kudanya pun ia berkata. Kepada Gohlang biarpun terengah-engah, saat ini kaum pelangi kuning pasti sudah yakin adanya maksud dari pihak kita untuk merebut daratan tengah, kosongnya warung bakmimu ketika mereka gropyok, bagaimanapun pasti menimbulkan pemikiran mereka. Karena itu, kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat untuk mendahului setiap persiapan pihak pelangi kuning. Kat Huyong terbatuk-batuk dan meludahkan segumpal kecil darah. Gohlang menganjurkannya untuk jangan terlalu banyak berbicara dulu, tetapi Kat Huyong menyerocos terus. Gohlang, kirim berita dengan care yang paling cepat yang paling memungkinkan, untuk memberi kabar kepada pangeran Toh Sekun, agar pasukannya bersiap-siap memasuki Sanha Aikoan. Berita kedua untuk teman kita Jai Yong Wan di Sanha Aikoan, agar pengambil alihan Sanha Aikoan dilakukan secepatnya. Hati Gohlang menyalah mendengar perintah itu. Baik, kunsu. Inilah yang aku nantinantikan sejak dulu. Tanda bintang. Helian Kong dikurung di sebuah ruangan bawah tanah yang kokoh kuat bangunannya dan juga orang-orang yang menjaganya. Penjaga-penjaganya adalah jago-jago pilihan dari berbagai kelompok pasukan istana, tidak ada yang prajurit biasa. Rupanya pihak istana sadar benar siapa yang dikurung di situ. Helian Kong mendapat perlakuan baik, makanannya juga cukup baik, tidak dianiaya, tetapi ia gelisah bukan main. Ia sudah berjanji kepada Bu Sam Kui dalam waktu 10 hari akan kembali ke Sanha Aikoan membawa Tan Wan Wan. Ternyata sekarang justru mengalami nasib seperti ini, dan tak terasa 5 hari sudah lewat sejak janjinya kepada Bu Sam Kui itu. Di dalam kurungannya, Helian Kong terus memutar rotak mencari akal, juga berharap mudah-mudahan Bu Sam Kui takkan mengambil keputusan yang gegabah dengan memasukkan bala tentara mancu. Hari ke-6, ketika Helian Kong baru saja menyelesaikan sarapannya, ia mendapat kunjungan tidak terduga, lah melihat pengawal-pengawal tempat itu bersikap hormat, mengiringi masuknya seorang putri cantik yang melangkah dengan lembut. Di selnya, seorang pengawal memberitahu Helian Kong dari sebelah luar trali besi, kau mendapat kunjungan putri Tiamping. Helian Kong bangkit, dan melihat putri Tiamping sedang melangkah di lorong itu dengan langkahnya yang lembut. Diiringi seorang dayang yang membawa sebuah kerancang rotan yang agaknya berisi makanan-makanan. Hati Helian Kong terkoyak hancur melihat putri dari kaisar terakhir dinasti Beng itu. Dulu, putri Tiamping pernah diramalkan seorang tabib yang mengatakan bahwa penyakitnya tak tersembuhkan, dan putri itu takkan bisa melewat umur 20 tahun dan takkan boleh menikah. Pernikahan akan mempercepat kematiannya, kata si tabib. Umur yang sudah dipatok itulah yang membuat putri Tiamping mencurahkan sepenuh pikirannya untuk kerajaan, dan salah satu prestasinya adalah membongkar komplotan metu-meta pelangi kuning di istana, bersama-sama dengan Helian Kong. Helian Kong selalu merasa iba terhadap nasib putri kaisar Chong Cheng itu, dan sekarang ia lebih iba lagi melihatnya. Putri Tiamping melangkah perlahan di lorong sel itu, wajahnya masih secantik dulu, tetapi sekarang nampak pucat, bahkan kulit wajahnya seperti kehijauan, cahaya matanya murung dan tidak lagi bersemangat seperti dulu. Yang paling menghancurkan hati Helian Kong ialah ketika melihat salah satu lengan baju dari pakaian yang dikenakan putri itu melambai kosong, tidak ada isinya, karena lengannya pun buntung sebelah sebatas pundak. Menurut cerita Ko Ban Seng, buntungnya putri Tiamping adalah oleh pedang kaisar Chong Cheng sendiri, sebelum Seng Ayah Anda menghabisi nyawanya sendiri dengan menggantung diri di Bukit BWS-an. Tatapan metu Helian Kong seolah kabur melihat putri Tiamping terus mendekat. Pandangan Helian Kong kabur karena matanya berlapis air. Sementara, seorang penjaga dengan sikap hormat menghentikan putri Tiamping dan berkata, Maaf, cuan putri, kami harus memeriksa keranjang rotan yang dibawa oleh dayang tuan putri. Putri Tiamping hanya mengangguk, dayangnya lalu menyerahkan keranjang rotan itu kepada penjaga untuk diperiksa isinya. Isinya memang hanya beberapa jenis makanan. Penjaga itu mengembalikannya kepada si dayang, dan berkata, Silakan, cuan putri. Sementara seorang penjaga dengan sikap waspadat terhadap Helian Kong, mulai membuka gembok trali besi itu. Helian Kong sendiri bersikap tidak memperuncing situasi. Pintu sel dibuka dengan suara yang keras, para penjaga pun mempersilahkan, Silakan masuk, cuan putri. Putri Tiamping melangkah masuk diiringi dayangnya yang juga sudah saling kenal dengan Helian Kong. Penjaga menutup dan merantai kembali pintu sel itu sambil berkata, Maaf, cuan putri, karena tahanan yang seorang ini cukup berbahaya bagi kami, Kami harus menutup pintunya selama cuan putri berbicara dengannya. Sementara Helian Kong sudah berlutut memberi hormatnya, Salam hormat hamba, cuan putri. Putri Tiamping mengambil tempat duduk di pinggir pembaringan kayu kasar, Satu-satunya perabot di selah Helian Kong itu. Dayangnya berdiri di sebelahnya. Bangkitlah, saudara Helian, Aku bukan lagi seorang tuan putri dinasti Beng. Keluarga ku sudah musnah, Bahkan ayahandaku sendiri pernah menghendaki kematianku, Suara putri Tiamping begitu lembut dan terkendali, Namun menimbulkan rasa haru Helian Kong. Helian Kong berdiri, Suaranya agak tersendat, Jangan patah semangat, cuan putri. Separuh dari seluruh wilayah Tionggoan, Bagian selatan, Masih sepenuhnya dikuasai oleh keluarga cuan putri dan abdi-abdi dinasti yang setia. Yang termasuk keluarga cuan putri, Antara lain masih ada pangeran Luong yang berkedudukan di Siaohin dan pasukannya menguasai seluruh provinsi Ciatkeng, Masih ada pangeran Hoong di Leng Hia, Pangeran Tongong di Hokian dan pangeran Kui Ong di Kui Sai. Empat pangeran dinasti Beng dengan pasukannya masing-masing yang kuat. Putri Tiang Ping menarik nafas saja mendengar kata-kata Helian Kong itu. Ia bukannya tidak kenal watak dari pangeran-pangeran yang diceritakan Helian Kong itu. Kalau mereka punya kekuatan yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama, Putri Tiang Ping khawatir kalau mereka bukannya bersatu, tetapi malah cakar-cakaran. Sementara Helian Kong menyerocos terus, berusaha membangkitkan semangat putri Tiang Ping, Masih ada keluarga bok di Hunlem, General Suko Hoat di Yang Chiu, General Tio Hian Tiong di Secuhan yang terkenal dengan pasukan Tai Sekunya yang gagah perkasa, General Tio Honggan di Ciatkeng, General Li Teng Kok di Hunlem, General Deseng Kong di Hokian yang juga mempunyai tentara laut yang berpangkalan di Pulau Taiwan. Dan hamba beritahu, di wilayah utara ini pun masih banyak orang-orang kita yang terus berjuang, Tidak menyerah. Namun wajah Putri Tiang Ping tetap acuh-ta'acuh mendengar Helian Kong menyebutkan sederetan nama Panglima Militer Dinasti Beng itu. Pasalnya, Putri Tiang Ping tahu kalau wayah handanya almarhum, Kaisar Chong Cheng, banyak melakukan tindakan yang menyakitkan hati kaum militer gara-gara hasutan para Dorna semacam cohawasan dan kawan-kawannya.